Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi disini dan kali ini kita kedatangan sebuah VGA Card terbaru dari AMD yaitu Radeon 7 atau Radeon 7. Dan Radeon 7 ini sudah dijual resmi loh di Indonesia dengan merek-mereknya seperti Sapphire, XFX, ataupun Power Color dengan harga di sekitaran 11 jutaan rupiah. Dan seperti biasa di channel 11 Hardware kita akan membahas seperti apa arsitektur dari Radeon 7 ini dan seperti apa sejarahnya si Radeon 7 ini dan gimana sih performanya jika ditandingkan dengan musuh bebyutannya yaitu GeForce RTX 2080 dan kali ini kita kedatangan dari mereknya Aorus Extreme. Oke tapi sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di at11.hardware Pertama-tama mari kita bahas dulu mengenai arsitekturnya. Siapa sih sebenarnya si Radeon 7 ini? Radeon 7 adalah Radeon RX Vega 64 yang dilakukan penyempurnaan. Dan selidik punya selidik, ternyata Radeon RX Vega juga merupakan Radeon R9 Fury X yang dilakukan penyempurnaan. Dan R9 Fury X pun juga merupakan penyempurnaan dari Radeon R9290X yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu. Dan lagi-lagi, Radeon R9290X pun ternyata adalah penyempurnaan dari Radeon HD 7970 yang dirilis tahun 2012. Yap, benar sekali, kesemua Vega Card tersebut menggunakan base arsitektur yang sama, yaitu GCN atau Graphic Cornex yang pertama kali diaplikasikan ke dalam sebuah HD 7970. Radeon RX Vega 64 merupakan GPU generasi terakhir yang menggunakan arsitektur GCN, yaitu GCN 1.5. Namun AMD tidak lagi menggunakan nama GCN, melainkan menyebutnya dengan istilah baru yaitu arsitektur Vega, yang sebenarnya ya GCN-GCN juga. Yap, udah jelas kan? Kalau ada yang nanya, bang kok Radeon 7 boros sih? Padahal kan udah pake fabrikasi 7nm. Semua itu dikarenakan Radeon 7 masih menggunakan arsitektur lama, yang umurnya udah lebih dari 7 tahun lamanya. Dimana performance per wattnya tidak seefisien performance per watt teknologi jaman sekarang. Sebagai contoh, Nvidia sudah melakukan perombakan arsitektur berkali-kali selama 7 tahun belakangan ini, sehingga performance per watt pada QDAP Core-nya bisa lebih efisien dari GPU-nya AMD. Jadi nggak heran kenapa Radeon 7, Radeon RX 590, Radeon RX Vega 64 itu lebih boros dari kompetitornya, karena yaitu tadi masih pake teknologi lama. Lalu apa aja sih bedanya Radeon RX Vega 64 dengan Radeon 7? Secara arsitektur tentu tidak ada perubahan. AMD secara kasarnya hanya memindahkan arsitekturnya RX Vega 64 ke fabrikasi yang lebih kecil, yaitu 7nm. Nah, di 7nm ini terdapat ruang untuk menambah transistor. Ada sekitar 700 juta transistor yang ditambahkan pada Radeon 7 ini. So, dengan fabrikasi yang lebih kecil dan transistor yang lebih banyak dan lebih kuat, maka Radeon 7 bisa punya core clock yang lebih tinggi dari Radeon RX Vega 64, yaitu bisa memungkinkan untuk mencapai 1800MHz. Namun sayangnya, walau clocknya lebih tinggi, tapi compute unitnya ternyata ada yang dipotong. Kalau di RX Vega 64 terdapat 64 compute unit, di Radeon 7 ini hanya terdapat 60 compute unit saja. Ya, sayang banget ya, karena menurut saya jadi nggak ada peningkatan performa. Naikin core clock, tapi mangkas compute unit. Ya, sama aja dong. Lalu bagaimana caranya performa Radeon 7 bisa naik signifikan dari RX Vega 64? Nah, dengan 7nm tadi, daya size Radeon 7 jadi bisa lebih kecil. Coba lihat bedanya. Yang kiri ini daya size RX Vega 64, dan yang kanan daya size-nya Radeon 7. Nah, karena ukurannya mengecil, jadi terdapat ruang di dalam interposer untuk menaruh 2 buah lagi memory stack. Yap, kotak kecil ini namanya memory stack. Di memory stack ini ada spesifikasinya. Di dalam 1 buah memory stack ini, memuat 1024 bit memory bass width dan 4GB VRAM. So, kalau dijumlahin ya tinggal dikalikan 4 aja. Dan inilah asal-muasal kenapa Radeon 7 punya 16GB VRAM dan 4096 bit memory bass width. Atau 2 kali lebih besar dari RX Vega 64. Dengan memory bass width yang besar sekali, yaitu 4096 bit, maka memory bandwidth yang dihasilkan pun akan meningkat 2 kali lipat, yaitu mencapai 1TB memory bandwidth. Ya, memory bandwidth yang besar inilah yang bikin performa Radeon 7 jadi jauh di atasnya RX Vega 64. Namun sayangnya nih, nambahin 2 biji memory stack ini tuh butuh biaya yang sangat mahal. Oke, sekilas mengenai sejarah dan arsitekturnya. Sekarang, mari kita bahas penambakan luar dari si Radeon 7 ini ya. Radeon 7 beredar menggunakan 1 desain ini aja, yaitu desain reference-nya. Yang unik, untuk pertama kalinya nih, AMD Radeon pakai 3 buah fan pada desain reference-nya. Kalau soal desainnya sih, ini cukup banyak perubahan dibandingkan RX Vega 64. Radeon 7 ini desainnya cenderung mirip kayak RTX 20 series yang versi Founders Edition. Panjang Vega Card ini mencapai 27 cm dan ada nyala merah pada huruf R-nya ini. Lalu untuk I.O-nya, terdapat 3 buah DisplayPort dan 1 buah Port HDMI. Sedangkan untuk dayanya, terdapat 2x8 pin power connector. Vega ini memiliki TDP 300 Watt atau lebih boros sekitar 85 Watt dari saingannya, yaitu RTX 2080. Untuk suhunya sendiri, kami tes mencapai 81 derajat Celcius dengan kipas kami set manual di 70%. Pengujian ini berlangsung pada suhu ruangan 29 derajat Celcius. Namun sayangnya kipasnya ini tuh lumayan berisik jika berputar lebih dari 70%. Nah, pada pengujian ini kami bakal tandingkan dengan sang musuh bebuyutan yaitu GeForce RTX 2080 yang versi Aorus Extreme. Memang nggak fair sebenarnya kalau ditandingkan dengan seri Aorus Extreme yang merupakan seri tertingginya Gigabyte Aorus yang punya overclock pabrikan yang tinggi. Tapi saya udah coba cari RTX 2080 Founders Edition kemana-mana dan hasilnya saya nggak dapet pinjaman dari Nvidia Indonesia. So, mohon maaf banget kita pakai RTX 2080 Aorus Extreme saja dulu. Ya, paling nggak bisa menjadi gambaran kasar perbedaan performa keduanya. Tak lupa, saya juga sertakan Radeon RX Vega 64 untuk melihat sejauh mana performa Radeon 7 ini meningkat dibandingkan dengan pendahulunya. Oke, berikut adalah sistem yang saya gunakan. Di game pertama yaitu Shadow of the Tomb Raider, saya pakai settingan tertinggi atau highest plus TAA pada resolusi 1440p. Di game ini, Radeon 7 mendapatkan rata-rata 81,2 fps atau tertinggal sekitar 6 fps dari RTX 2080 Aorus Extreme. Dan bisa kita lihat teman-teman, Radeon 7 memiliki performa 22% lebih tinggi dari RX Vega 64. Sedangkan inilah performanya di resolusi 4K. Berikut di game Assassin's Creed Origins yang merupakan game andalannya Nvidia. Ada satu fitur yang saya suka dari Radeon 7 ini, yaitu HBCC atau High Bandwidth Cache Controller. Yang memungkinkan Radeon RX Vega 64 atau Radeon 7 bisa meminimalisir fps drop atau nge-freeze di game-game open world. Saya udah coba fitur ini selama 10 bulan terakhir dan hasilnya memuaskan. Kalian kalau pakai Radeon 7 atau RX Vega 64, bakal jarang banget deh nemuin drop fps di game-game open world. Kayak PUBG, Far Cry 5, ataupun Assassin's Creed Origins ini. Nah di game ini, Radeon 7 bisa memperoleh rata-rata fps yang cukup mumpuni, yaitu 63,5 fps. Namun Radeon 7 tertinggal cukup jauh dari RTX 2080 Aorus Extreme, sekitar 12 fps di resolusi 1440p. Namun walaupun tertinggal, Radeon 7 punya 1% low fps yang lebih baik dari RTX 2080. Berikutnya di game This X Mankind Divided, gantian ya, ini adalah game andalannya AMD. Dan di game ini, Radeon 7 bisa dapat rata-rata 72 fps di settingan Ultra tanpa MSAA. Atau unggul sekitar 6 fps dari RTX 2080 Aorus Extreme di resolusi 1440p. Dan pada resolusi 4K, Radeon 7 juga masih lebih unggul dibandingkan dengan RTX 2080. Kemudian di game GTA V, saya pakai settingan mentok kanan, yaitu Ultra dan Very High plus MSAA 4x, resolusi 1440p. Pada since benchmark pas keempat ini, Radeon 7 bisa dapat rata-rata di 80,7 fps, atau tertinggal sekitar 8 fps dari RTX 2080 Aorus Extreme. Di 4K pun Radeon 7 juga tertinggal sekitar 10%. Dan yang terakhir, kita tes di game Battlefield V, dengan settingan mentok kanan Ultra plus TAA High. Radeon 7 pada game ini bisa dapat rata-rata 95,0 fps, dengan 1% low fps yang sangat terjaga di 64 fps. Dan jika kita bandingkan dengan RTX 2080 Aorus Extreme, Radeon 7 hanya tertinggal 1,5 fps aja. Menurut saya, game Battlefield V ini merupakan game yang netral. Walau disupport oleh Nvidia dengan RTX ON dan DLSS, namun nyatanya game ini tidak condong ke kubu hijau ataupun ke kubu merah. Saya rasa inilah game yang paling fair untuk melihat perbedaan kemampuan sebuah grafik kart. Dan pada resolusi 4K, terlihat AMD Radeon 7 bisa lebih unggul 1 fps dari RTX 2080 Aorus yang pakai overclock pabrikan yang cukup tinggi ini. Melihat performanya tadi, saya berkesimpulan Radeon 7 punya performa yang menurut saya cenderung seimbang dengan RTX 2080. RTX 2080 dan Radeon 7 punya keunggulan di game andalannya masing-masing. Namun, sayangnya Radeon 7 punya TDP sekitar 80W lebih boros dari RTX 2080. Dan satu lagi kekurangannya, Radeon 7 untuk saat ini belum support real-time ray tracing. Untuk saat ini ya, saya nggak tahu ya ke depannya bakal support atau nggak. Namun, kabar baiknya nih, walau AMD Radeon 7 ini pakai arsitektur yang lawas yang umurnya udah 7 tahunan, tapi arsitektur yang bisa dibilang kuno ini ternyata mampu head-to-head dengan RTX 2080 yang punya arsitektur jauh lebih kekinian lho. Artinya apa? Pakai arsitektur yang lama aja bisa nyaingin RTX 2080. Gimana kabarnya kalau AMD pakai arsitektur baru? So, kemunculan AMD Navi 7nm beberapa bulan ke depan benar-benar bikin kami penasaran. Akankah dengan arsitektur yang baru, AMD Radeon akan kembali berjaya? Seperti zamannya Radeon X 1950XTX dan Radeon 9800XT dahulu kala. Kita tunggu aja ya teman-teman, tentunya kita berharap AMD bisa merilis Vega Card yang mantap, irit daya, dan lebih murah dari kompetitornya. Dan satu lagi nih, rumor-rumornya, AMD Navi nanti tuh bakal jadi GPU yang akan dipakai di konsol next-gen, di Sony PlayStation 5 dan Xbox yang terbaru. Wedeh, makin penasaran aja kan sama AMD Navi nanti? Oke teman-teman, demikian review singkat kita mengenai Radeon 7 ini. Semoga ulasan dari kami bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel 11 Hardware dan dukung kami terus untuk selalu berkarya. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!